di discord ya iya udah berapa bulan wih logat lu kok udah jadi kayak Belanda gitu Hai emang iya iya Hai abadah langsung masuk tuh Ellen udah setengah masuk belum belum Oke Ellen tahu ini enggak tahu boneka gaib gak boneka dia lebih sukanya sih ke apa ya ke kayak kotak musik gitu loh kotak-kotak musik yang suaranya aneh-aneh kotak-kotak musiknya suaranya aneh-aneh gitu ya Hai ada komainannya kalau mau lihat Oh boleh lihat kok punya Kak boleh berpunyai Oke boleh gua bentar ya gua opening dulu ya Oke adik-adik ini adalah malam Jumat Kliwon ya adik-adik ya seperti biasa karena ini malam Jumat kita bakal cerita horror ya adik-adik ya enjoy the video eh ya pokoknya enjoy the video biasa sip pakai telor kurang sip buka kolor Hai alai 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 Hai ih punya boneka gaib loh Hai Winda langsung kabur Winda Hai jemput Raya dia kebawah Oh jemput Raya iya plus satu ayam ini ada Hai jika bisa gitu Kak itu alat musik kotak musik kotak-kotak musik Oh tempat biola Ya mau didengar poh suaranya bukan maksudnya kalau misalnya boneka goib gitu sama aja itu kayak cuman perantara ya iya setau aku sih kalau boneka kayak gitu perantara doang pokoknya barang-barang gitu tuh perantara oke boleh-boleh dengerin suaranya itu manggil gak mas oh gak usah dipanggil orang udah dipinggir dia gak maksudnya kalau alat gitu buka musiknya jadi manggil gak oh gak juga berarti di dia aja ya iya boleh helo aduh kok gak nyala sepertinya tidak bisa menyala baterai baterai pake baterai gak eh kaca lu oh kalau dibuka gak bunyi ya iya kalau dicutup baginya kayak gitu doang oh itu ada suaranya tadi ada gak kedengeran kok enggak kedengeran enggak kedengeran emang iya iya dideketin ke kamera deh coba gitu doang kok gak ada ya gak ada di gua gak kedengeran gak kedengeran suaranya enggak kedengeran enggak kedengeran enggak kedengeran enggak kedengeran enggak cuman cerung-cerung gitu ya iya gitu deh pokoknya bunyinya enggak kedengeran noise 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 suara tuh jadi bukan alat DJ guys dibilang DJ loh helen jadinya dibilang DJ jadinya ternyata DJ gitu jadinya DJ helen jadinya 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 bakal bermain ikul pegas anjir jadinya 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 khas yoh itu kalau misalnya biolanya dimainin gimana eh Helen itu suka musik ya jadi kalau dia kayak ngedenger suara alat musik gitu dia tuh kayak pengen ayah sini main ayah sini main gitu ini logat lu jadi agak Belanda gitu loh bener sumpah ayo ya kuliah iya 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 yang tadi pecicilan tapi tapi memang iya si adek adek putra masih sama kok oke bentar ya kita nunggu mas mas anggi dulu ya ini iya in aja cool oke 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 yang gak tau Helen Helen itu sosok gaib noni Belanda yang demen sama ler eh yang ngeven dia Helen itu masih masih demen gak sama gue masih karena dia suka orang-orang yang ceria gitu loh walaupun orang itu menunggu beban banyak waduh waduh berat nih berat nih berat nih berat nih waduh itu dia tau dari mana kayak gitu karena sering nonton koler dia kalau aku nonton oke sejati itu dia fan sejati bener jing fans gue dari goib guys banyak loh ler ler yang suka yang goib gitu ler ex Helen banyak sumpah banyak dari mana mas temen lu juga gitu yang seneng gitu kalau tuh seneng lucu orangnya soalnya baik juga jadi dipuji sama hantu hidung lo biasa aja bisa ngembang ngembang kok ini malah takut anjing talol ego Ellen Gurniawan ini 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 berarti setengahnya hantu ini yakin gua mas ini boleh ngobrol sama Helen gak boleh dari tadi juga udah nungguin tuh sebelah kiri ini oh dia udah siap buat ini sebelah kiri mas iya sebelah kiri mana kiri-kiri sini nih apa sih gimana ya eh gue bener-bener itu deket bantal suruh masuk aja dia dia tau gak sih kalau misalnya ada yang lagi gangguin aku atau apa gitu tau tau tanya aja tadi lagi bahas mimpi mimpi apa tadi denger gak pas aku bahas mimpi dengernya dikit oke ini kalau cerita dari awal lagi agak lumayan capek jadi gua tuh intinya intinya gua mimpi tapi gua tuh ketindihan gua ketindihan ketindihan di mimpi jadi kalau ketindihan di mimpi itu kan lu gak bisa teriak gak bisa gerak cuman kayak melek separoh gitu nah gua ngadep sini tidurnya nah abis itu dari belakang tuh kayak gitu 3 detik lah 4 detik gua berasanya 4 detik tapi gak tau ya kalau itu emang lama atau apa gitu oh ini ada Fanny juga di DC mana Fanny ada satuin aja tuh mana itu di discord ada di discord Fanny Filbert kali Filbert ini udah masuk disini udah masuk disini udah masuk disini Fanny Fanny kenapa join Fanny yang itu di mute di mute Fanny tiba-tiba dia jawab iya aku mau join gitu langsung luan 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 udah tau bang si panik tau apa meliara boneka oh ya terus ada isinya gitu isinya diambil bonekanya gak diambil maksudnya gimana kok apa nih aduh bisa jelasinnya ya ya cabut gimana ya jelasinnya ya ya gitulah pokoknya lu tanya Fanny aja ntar dia yang tau soalnya iya iya si cevan kan iya 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 gimana mas helen mas udah bisa kontrol kok dia udah bisa ya sekarang kemarin tuh padahal mau ketemu tau iya iya terus di Bandung ya waktunya gak gak kayak kurang gitu loh dia iya ujian kan ujian ujian lama tuh jadi nunda syuting habis itu syuting kelar syuting udah pagi pagi habis itu besoknya pulang gak sempet iya nanti juga ke Bandung lagi kan iya dia dia di ngeri ah ngi kenapa ya Coba deh masuk deh tapi gue bingung mau nanya apa Mas Sanggi Mas Rofi udah tuh udah tanya aja les udah tanya aja Helen ya Helen apa kabar ya seperti ini saja hai 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 Helen aku mau tanya dong ini sekarang kalau sekarang ada yang lagi gangguin aku nggak itu makhluk itu makhluk apa itu dia seperti bayangan hitam dia datang tapi dia om ini ajak kamu bermain saja bermain apa ya kalau boleh tahu maksudnya kan gua nggak berani mungkin dia ingin punya ceman Oh dia ingin punya ceman itu dia asalnya dimana kamu tidak calon Oh Helen enggak tahu asal dia dari mana ya tidak Helen tahu tukul nggak saya nih setiap itu mau tertidur selalu lihat dia Helen emang jadi Helen Helen emang tidur enggak tidur ya Hai semuanya jadi mesti inding gue pantas jumpa Coba banget gue kayak kalau mau tidur tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin di sekitar gue kalau enggak di belakang di belakang PC gue Helen kenapa liatin tukul suka ya dia lucu kamu teman dengan orang-orang lucu Hai bentar guys teror guys aduh ini bisa nggak masukin sekarang gue mau aduin mekanik Helen 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 emm Helen aku coba ya ya Helen suka ke tangga rumah tukul nggak Helen iya iya sebenarnya di tangga suka ada yang kayak ngeliatin juga mungkin itu yang dulu ada di rumah kamu yang dia suka balik-balik itu ya ya saya ini tidak akan izinkan pergi kalau kami mau pergi saya ini tidak izin kami tidak pergi oh dia nggak izin Helen masuk jadi Helen diusir pergi gitu ya bukan itu aku yang ngeizinin kamu datang gitu maksudnya kamu saya ini izinkan atau tidak karena kamu dulu ada yang mau pernah ngambil kami ada yang mengambil kamu dulu kenapa mau diambil Helen siapa Nippong yang mau ngambilnya mungkin Nippong atau orang-orang jahat apa Nippong chat chat bukan Nippong peng Nippong Lell Nippong chat tembok Helen stomi tadi Tentu Tentu kalian yang ства 막 liśmy arted suaranya enggak ada Pani hilang lagi Pani jangan setengah-setengah suruh masuk total aja Helen kenal enggak sama ini Stephanie tidak itu iya anak kecil dia pasti suka ice cream Aduh mekanik kita juga suka itu merauk itu keju itu ang aiskrim vanila enak itu masuk tuh udah masuk itu tarik aja tuh lehernya kecil tarik atas tuh tapi dia sedikit kamu nak kalian tapi aku kata papilir mau beli dogi aku enggak beliin lu ya gue beli Stephanie aku mau juga jangan dimarahin mau juga mau juga carilah dogi di duniamu emang di duniamu enggak ada dogi dogi itu anjing Helen dog a dog that's a dog emang di duniamu enggak ada enggak ada dogi siapa itu namanya bet bet itu namanya siapa ada kecil nih Hai jung hau jung hau makmari kesurupan enjel lah itu di duniamu enggak ada dogi ada 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 saja kenapa minta yang tidak ada yang tidak ada apa papilir Hai oh ngaco lu jung hau ini lu kata-kata tapi tidak boleh jahilin papilir tapi boleh ngobrol kayak gini kan papilir yang pinta aku masuk iya aku yang minta kamu masuk kamu kenapa ganggu Fanny kamu enggak aku tidak ganggu iya kenapa kamu banyak minta sama Fanny Helen like tapi mami ibu iya apa itu apa itu leg leg itu keleko nih ini leg kelek kalau bisa kalau bisa jangan ngeluarin kata-kata aneh gue harus ngejelasin lagi ke anaknya itu dia ha dia berbohong lu berbohong lu berbohong tadi lu tidak mengganggu tapi dia mengganggu lu mengganggu jadi aku suka ganggu ya dia Helen dia suka ganggu ya Helen dia suka ganggu ya Helen dia suka ganggu aku lari aku tidak sini minta ini minta ini bener cepu dicepuin lu ngomelin bocil dicepuin lu kamu jumal kenapa lu minta makan sama Stefani lu minta makan sama bapak lu kenapa lu minta sama Stefani punya bapak gak orang yang dianggap bapaknya Pilbert bilangnya aja daddy keci paling baby dah lu harus nyadar Junghao lu tuh yatim tau udah nganggunya bapak tapi leher juga sama ya tim gelap semua gelap gelap Junghao gelap semua yang menyebalkan dia memang menyebalkan dia dia masih kecil tapi dia sudah sering berbohong tidak boleh berbohong tidak baik itu tidak baik memang memang populer tidak yatim kah aku bohong enggak bukan ini sudah tidak membahas soal yatim lagi ini membahas tentang keseharianmu diketawa Helen tidak tidak aku tidak bohong aku buktinya aku minta aku kalau mau es krim kalau ada dimension aku minta sama Feni aku minta sama Fumi aku juga minta sama Ika minta dulu tidak boleh ambil langsung kalau aku gak boleh kamu ke mention lagi gimana Junghao aku ke rumah papilir saja kamu ngapain ke rumahku nanti rumahku udah dipager mas Raden tidak bisa masuk dia takut sama mas Raden dia takut sama mas Raden kamu gak bakal bisa kesini kamu coba ngobrol sama Helen tunggu tunggu papilir dia kabur dia kabur dia kabur ya kabur ya udah ya Junghao ngantuk ngantuk kah enggak keluar dia kejar silir loh keluar itu keluar suruh minum tuh suruh minum tuh Pak Adi tuh kasihan Helen keluar dulu yuk capek loh mampus ditungguin itu ke rumah ler keluar dulu yuk capek loh yuk keluar dulu yuk apalagi kalau udah lama gak masuk kan sekalinya masuk terus keluar tuh jadi kayak yang capek banget udah mas ini mah udah gak akan masuk lagi mas ada mas Raden walaikumsalam mas Raden tolongin gue mas sorry telat maaf maaf dia mau ke rumah lu keluar deh dari pani jah-jah kenapa lu gak pernah cerita kak wajib dia kenapa keluar mas dari pani itu ada siapa yang dateng ada yang dateng kok itu siapa yang dateng itu yang dateng ini hari dateng yuk minta itu yang baru dateng di DC siapa tuh yang tadi barusan telat mas Raden oh iya kaya murd aku tahu mas Raden ada pasukan dulu ada pasukan musik pada dateng mas angi mas angi mas angi mas angi mas angi jadi jungho tuh kalau mas Raden mau masuk dia jadi langsung keluar orang gue gak gak ini gak ngapa-ngapain kenapa dia takut sama mas Raden oh om om sangar itu iya kenapa takut bisa gitu om sangar gue juga kalau diliatin kayak gitu sama mas Raden diliatin gam kemarin pas di mention pas di mention oh jadi gue anak kalau gue anak kecil gue juga takut sama mas Raden sumpah om jangan om om jangan om Helen Helen kenapa keluar Helen sudah keluar capek dia sudah keluar dulu oh capek ya oh itu oh iya makan cakra kayak gitu ya eh sorry ya bang bentar ya kenapa panik dia tuh kenapa panik kok nyebelin gitu ya emang tadi kenapa sih ini takut dengar kan dia ngomong kan kalau aku cuma minta makan terus gue Steven ngomong gini lu tuh harusnya minta makan tuh sama bapak lu ada bapak terus dia balikin kan popular juga udah gak ada bapak jadi kayak dibalikin gitu kata-katanya di roasting apa Junghao seperti ini nanti saya harus menonton ya kamu harus nonton replay mau dong di roasting di roasting di roasting setan katanya dia kalau minta izin dulu gak pernah eh dia itu Helen udah bilang loh dia tuh tukang bohong tukang bohong tukang minta gitu ya mas mas Anggi ya tadi ya jahil gitu dia jahil sekali si ini mana cool hp-nya panas katanya dia oh hp-nya panas iya Helen baik nyer Helen bocil bocil provoke dia bisa open bisa dren lagi tapi gak open camp oh gak seru gue mau liat mimik wajahnya soalnya kalau misalnya open camp tuh udah tau terus itu gimana mas tunggu mas anggi dateng aja kalau gak besok usah ke Jakarta pani eh kok paninya ngilang ngalahin lampu kok pani kenapa dia bilang mau beliin anjing gitu ya kayaknya dia dengerin kok oh dia dengerin halo kan minggu kemarin dia dengerin kok dia ada disini eh gak disini main silah disini ya eh mas rofi dia dengerin mau beliin anjing tapi dia gak tau pura-pura gak tau kalau gitu kalau yang mau dilepas gitu ya mungkin dia pura-pura gak tau sih dasar dong hau dong hau dia gak disini kan mas gak ada gue keplet dia kalau disini kayak bisa nyentuh aja kok yang ada filer yang disentuh wah saya tidur sendirian jadi saya tidak berani so keras so keras oke kita naikin dulu guys ya oke lihat mungkin gue mau TW dulu oke mas rofi turun ini mas turun mantap 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 mas rofi insya Allah mantap rofi oke 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 ya gue tinggal dulu nanti siapkan di jalannya mas tadi siapa si nama jepang tadi siapa si si jung si jung hau itu korea mas oh korea kenapa mana sih gak tau dia dia nakutin gua mas udah sikat aja mas cuman sepintas denger aja kenapa anjing anjing ketar ketir juga guys tapi Helen bisa baca gitu ya kayak bisa tau gitu loh kok gitu ya kan sesama bukan manusia wer gue di tengah-tengah merasa penyok eh penyok makasih penyok halo tuh yang punya yang punya yang ini ya yang berdua siapa kak siapa yang yang cewek stefani stefani panen 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 yang punya panen punya maksudnya dipanggil dipanggil siapa siapa biasa panggilan ininya dipanggil how panggilan ininya panggilan apa biasanya gitu dalam artian panggilan kayak panggilan sayangnya atau siapa gitu enggak ada betul iya tetapi tetapi itu anak-anak ya kalau dilihat ya kalau kalian yang kemarin mas Raden kalau kalian lihat anak-anak ya kalau mas Raden lihat udah bukan spil aja mas biar biar enak nih gue uppercut oh kata viewerku ini namanya namanya apa nih namanya gouter itu junghau katanya namanya jungtot gouter nih gouter id-nya 60117 4400 tuh cari aja saranku saranku sekedar saranku jangan terlalu mengikuti apa yang dia mau udah itu nanti dia ujung-ujungnya bakal ngecewain ngecewainnya tuh begini di saat udah memang lo mengharap dia bentuknya seperti itu terus atau dia sifatnya seperti itu terus ujung-ujungnya nanti dia bakal nampakin wujud asli dia mas wujudnya apa mas penasaran mas kan pernah diceritain belum pernah kan waktu dulu waktu di Jakarta jin nama itu enggak belum mas aku cerita sama mas anggih apa sama Marsya waktu itu belum mas kemarin aja mas makasih kemarin 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 melihatnya di mansion suruh masuk gak mau lihat mas raden yang serem katanya ternyata itu udah lama yang serem ternyata itu udah lama tapi pas mas-masnya dateng dia keluar dulu gitu ada di belakang udah udah dari September sebenarnya kemarin waktu kalian pada ke Jakarta juga dia ngasih tau cuman kayak dia kabur duluan yang pada kemencian coba panggil coba panggil nama tari tiga kali dalam hati atau keluar suara keluar suara tari mau teriak pun gak apa-apa sama gak rasanya dengan dia hadir beda 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 ini dingin tari 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 main yuk beda kan tapi ngerasain ada yang ada perbedaan hawa ataupun apa ya ngerasa kalau lu disamperin orang tuh pasti kan terasa ada disamperin orang gitu kan nah tuh juta aslinya namanya itu namanya tari berarti dia kuntilanak berarti dia bukan cowok bukan cowok that's right my baby lotion boleh ditanyain kalau gue salah mohon maaf kalau gue salah mohon maaf banget mohon maaf banget tapi boleh ditanyain yang lebih kau ya jungkok ya kau ngaku berbatang atau berlobang setang loh tapi kalau kayak gitu Helen harusnya tau gitu ya mas Raden kenapa kalau kayak gitu Helen berarti sebenarnya tau wujud aslinya gini loh gue ngomong di depan dua makhluk yang berbeda yang ibaratnya tidak di satu daerah gue berani ngomong begini kalian makhluk kalian itu beribaratnya mau menyesatkan manusia di saat manusia itu tahu dan sadar kalian tidak akan berhasil untuk menyesatkan manusia tersebut jadi jangan coba-coba untuk menyesatkan manusia kalian punya ilmu manusia pun tahu akan tetapi kalian punya alam sendiri jadi jangan ganggu